Intro Samsung Galaxy Cet B5330 Walaupun masih ada dan hampir punah, namun penjualan smartphone Samsung saat secemerang tahun-tahun sebelumnya. Seri Samsung Galaxy yang memang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya, termasuk juga salah satu smartphone canggih pada tahunnya, seri Samsung Galaxy Cet B5330. Apa saja keunggulan dari smartphone Samsung yang satu ini? Di tahun sekarang ya, apakah masih warit digunakan atau kurang warit digunakan? Nah, kalian simak aja ya, terus videonya sampai selesai. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, nah seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian yang belum subscribe ya. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Oke, kalau sudah kita langsung lanjut saja ke pembahasannya cuy. Sekidor. Nah, untuk review HP-nya, anggap saja sebagai review hiburan ya. Jadi buat kalian yang mau skip videonya, boleh dah kalian skip. Tapi jika kalian ingin menonton videonya, boleh kalian tonton ya. Gue nggak maksain ya, itu-itu ininya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya cuy. Oke, yang pertama dari segi desain HP-nya. Samsung Galaxy Cet B5330 memiliki tampilan yang lebih ramping seperti seri Galaxy Yow. Terlihat sangat kompak. Dan yang menjadi keunikan tersendiri adalah ketersediaannya fitur tombol atau QRP keibat fisik ya. Jadi kalian tetap bisa mengetik melalui QRT ya, yakni satu jenis tata letak tombol-tombol pada keyboard yang tentunya sudah familiar, sangat familiar dalam dunia perangkat teknologi modern. Keuntungannya sudah pasti ya, kalian bisa mengetik lebih cepat dan memudahkan bagi orang yang tidak terbiasa dengan ponsel full touchscreen. Secara keseruluhan, tampaknya Samsung memang sengaja merancang Galaxy Cet secara khusus untuk kebutuhan sosial media maupun memanfaatkan aplikasi messenger yang lebih maksimal. Jika kalian bertanya mengenai bagian layar Samsung Galaxy Cet ini, tampaknya dengan spesifikasi TPEP kapasitif berfitur touchscreen sudah cukup layak. Apalagi, TPEP touchscreen berukuran mencapai 240x320 piksel, 3 inci yang mampu menampilkan sebanyak 296K warna berbeda. Tentu, membuatnya lebih bisa menampilkan warna-warna dari gambar secara maksimal, menetail serta natural. Samsung juga membocorkan bahwa layar Galaxy Cet ini memiliki kepadatan warna mencapai 133 PPI, yang membuatnya lebih tenjem dan akurat. Dari segi desain, ponsel ini memang sengaja diharikan untuk kemudahan, bukan hanya untuk tampilan semata. Kemudian untuk bagian sisi kanan, sama kirinya, disini cuma ada tombol on-off volume atas bawah, dan bagian bawahnya disini cuma ada lubang casan yang masih micro USB, meskipun sudah lama, tapi sudah micro USB. Mantap lah pokoknya. Kemudian untuk performa dan fitur HP-nya, Samsung Galaxy Cet B5330 ini aslinya sudah dibakali dengan sistem operasi Android Ice Cream Sandwich, dan mencoba untuk menawarkan aplikasi sosial media sebagai fitur utamanya. Sangat sesuai dengan namanya ya, Cet. Namun kalian juga bisa melakukan upgrade sistem ke operasi Jelly Bean. Dengan tersedianya fitur WP hotspot, memungkinkan kalian juga bisa menggunakannya untuk melakukan akses internet via WP, ataupun juga untuk melakukan koneksi internet via perangkat lainnya, yang sama-sama memiliki fitur WP koneksi PS lain seperti Bluetooth dan lain sebagainya. Pada antarmuka, ponsel standarnya dihiasi sedikit efek tilu dimensi ya, pada ikon-ikonnya. Bahkan, Touch Suite yang ada dalam Galaxy Cet ini tidak jauh berbeda dengan yang ada pada seri Samsung Galaxy S3 ya, kalau nggak salah. Untuk menjalankan aplikasi kamera maupun melihat isi notifikasi yang bisa diakses langsung dari layar bernurus lock screen ini. Nah, Samsung Galaxy Cet juga didukung dengan spesifikasi proses single core, 850 mAh jet ya, serta kapasitas RAM sebesar 444,6 MB. Mungkin kurang begitu besar dan membuat kinerjanya lebih lambat, apalagi jika memainkan game-game ringan. Apalagi game berat ya, di tahun sekarang. Tapi kalau dulu sih, game-game ringan itu masih lancar ya, tapi kalau nanti gue akan tes aja ya. Nah, meski demikian, guna memberi kenyamanan pengolahan grafis, Samsung sudah mengandalkan video core IPW yang dikembangkan oleh Brad Chrome ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian kameranya. Nah, kalian hanya akan bisa menemukan single camera di bagian belakang dengan resolusi sensor sebesar 2MP, yang sanggup menciptakan foto berukuran 1600x112, eh, 1200px ya, sorry. Gak fokus gue, cuy. Cuma kurang lengkap dengan tidak adanya fitur build in place ya, sehingga akan kurang ya jika kalian memotri pada area minim cahaya. Namun, kalian juga tetap bisa menghasilkan foto yang tajam dan detail yang baik ya, di dalam kondisi yang cukup cahaya. Kemudian, untuk ketersediaan beberapa fitur kamera untuk kemudahan pengguna ya, di antaranya adalah scan mode F, timmer, efek, serta shooting mode ya. Kalian tidak perlu berharap ya untuk mendapatkan foto bersih dari noise pada kondisi minim cahaya, karena keterbasasan sensor KMOS kemos ya, yang kecil. Pada fitur video, kalian akan diberi fasilitas perekaman yang hanya memiliki resolusi PGA dan berjalan dengan kecepatan 25fps. Setidaknya, kalian juga bisa mendapatkan video yang biasa-biasa saja. Namun, tidak buruk pula ya. Nah, jika melihat tampilan video player pada modus horizontal, akan mendapatkan panel video yang mencakup beberapa fitur, seperti stop, play, rewind, reward, durasi, maupun modus tampilan layar. Nah, kemudian untuk di tahun sekarang masih worried nggak bang untuk gunakan HP ini? Nah, di sini, gimana ya? Kalau menurut gue sih, worried-wired aja yang digunakan, kalau untuk penggunaan teleponan sama SMS-an. Tapi kalau untuk penggunaan sos-wensos, men, ya, seperti Facebook, WA, Instagram, itu gimana ya? Menurut gue sih, kurang worried ya, soalnya gue coba pasang aja, apa namanya, Facebook lead yang versi terbaru, itu nggak bisa dipasang cuy. Jadi, untuk memasang Facebook lead aja, ini harus versi yang dulu, jadi bukan versi yang terbaru. Kalau Facebook lead yang terbaru, itu nggak bisa dipasang. Tapi kalau yang dulu itu bisa ya. Sama game-game pula ya. Kalau game-game dulu, itu bisa dipasang cuy. Tapi kalau game-game yang terbaru, versi sekarang, itu nggak bisa ya. Jadi, gue coba pasang akun Google aja, ini agak susah cuy. Tapi ya, kita malumin aja, soalnya ini HP-nya udah jadul ya. Oke, nah disini, apa namanya, menurut gue sih, ini kalau untuk teleponan sama SMS-an, itu bisa digunakan ya. Ya, untuk itu aja ya. Oke, kemudian ini yang terakhir ya, hasil jepretan dan hasil video rekaman Samsung Galaxy chat-nya cuy. Oke, dan ini untuk hasil kamera belakang HP Samsung Galaxy chat-nya cuy. Lihat ya, ini 2MP ya. Anjay. Ini 2MP, ini lumayan ya. Lumayan estetik juga. Oke, kita coba ya. Ini untuk situasinya cukup-cukup ya. Masih kebilang bagus. Kemudian kita coba jalan. Nah, ini untuk keselebilan. Bisa kalian disini sendiri ya. Oke, mati. Nah, kemudian untuk kekurangan sama kelebihan-nya apa aja bang? Nah, kalau menurut gue sih, untuk kelebihan sama kekurangannya itu banyak ya. Untuk kelebihannya, cuma HP-nya itu munyil dan simple gitu ya. Tapi kalau untuk penggunaan teleponan sama SMS-an, gue udah sebutin tadi, itu masih mantap ya digunakan. Dan untuk kekurangannya banyak sih. Nah, seperti batunya kekecilan, kemudian HP-nya udah jadul juga ya. Tapi gitu ya. Tapi kembali juga kepada diri kalian sendiri ya. Jika kalian suka dengan HP ini, ya bisa kalian gunakan aja ya. Tapi jika kalian kurang suka, ya kalian nggak boleh beli HP ini ya. Terserah kalian juga sih. Oke, kemudian untuk kesimpulannya ya. Nah, untuk kesimpulannya, di tahun sekarang, ini harga HP-nya paling cuma harga Rp50-100 ribuan ya. Itu pun di daerah gue. Dan tergantung apa kualitas sama kelengkapan HP-nya. Nah, di daerah kalian tuh berapa harganya cuy? Untuk harga HP yang satu ini. Oke. Nah, mungkin itu sih ya video kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa juga subscribe-nya ya. Dan jika kalian tidak suka dengan channel ini, jangan lupa juga subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy. Sampai jumpa. Sampai jumpa.